Halo sahabat, saya ingin berbagi keindahan bunga angkrek denrobium wonleng Bunganya besar seperti kupu-kupu Dengan warna kelopak bunga putih, belum ungu tua, sangat cantik Juga cara merawat denrobium hybrid ini Tonton videonya ya Halo sahabat youtube penggemar angkrek Selamat datang di channel koleksi Solis Judul video kita kali ini Dendrobium wonleng dan tips cara merawat angkrek denrobium Untuk pemula yang ingin menanam angkrek di rumah Ada berbagai jenis angkrek denrobium Dari mulai jenis angkrek denrobium spesies Hingga denrobium hybrid atau denrobium hasil persilangan Biasanya lebih mudah berbunga dan lebih mudah perawatannya Seperti angkrek denrobium hybrid saya ini Dendrobium wonleng hasil persilangan dari Dendrobium lonsudarta x dendrobium yongkokwa Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Angkrek denrobium akan tumbuh dengan baik Di dataran tinggi maupun di dataran rendah Tetapi harus memenuhi ketentuan yang tepat Jadi tempatkan angkrek denrobium yang sesuai dengan karakternya Karena angkrek denrobium lebih suka sinar matahari Dibandingkan dengan angkrek jenis lainnya Dia membutuhkan intensitas sinar matahari Sekitar 50-60% Idealnya di bawah naungan paranet Atau angkrek akan tumbuh dengan baik di bawah naungan pohon yang rindang Bisa juga di teras yang kena sinar matahari Pagi saja Angkrek yang kurang dapat cahaya matahari Akan tumbuh kurus berdaun sempit dan panjang Dan juga susah berbunga Sirkulasi udara sangat penting bagi pertumbuhan angkrek Begitu juga dengan jenis dendrobium Bagusnya Angkrek ditempatkan di area terbuka ya sahabat Untuk penyiraman Sebenarnya tidak ada patokan tepat Disesuaikan dengan kondisi media tanamnya saja Karena setiap daerah berbeda Baik suhu atau kelembaban Kalau saya penyiramannya Ini dua kali pagi dan sore Karena saya pakai media tanam arang Angkrek dendrobium yang cukup air Memiliki ciri-ciri Batangnya kokoh dan padat Apabila kekurangan air Batangnya layu dan kisut Kalau terlalu basah Akan meningkatkan kelembaban Yang berpotensi timbulnya jamur Akan menyebabkan daun dan akar membusuk Angkrek dendrobium membutuhkan temperatur Sekitar 28-32 derajat celcius Dan kelembaban 50% Untuk membuat anggrek rajin berbunga Perlu diberi pupuk Tips untuk memilih pupuk yang tepat Adalah pilih pupuk cair Pupuk daun untuk anggrek muda Karena memerlukan unsur N Nitrogen lebih banyak Sedangkan anggrek siap berbunga Memerlukan unsur P Pospor lebih banyak Kalau saya memberikan pupuk dengan dosis rendah Jadi lebih sering memberikan pupuknya Seminggu 2 atau 3 kali Disemprotkan dengan sprayer Pada daun dan akar Jadi pada bagian atas dan bawah daun ya sahabat Karena stomata atau mulut daun berada di bawah Pemupukan bagus pada jam 8-10 pagi Atau jam 15-17 Jam-jam tersebut saat stomata daun membuka lebar Lalu untuk pemberian anti hama atau pesticida Kalau menurut teori Seharusnya rutin lebih baik Tapi kalau saya tidak memberi anti hama atau pesticida Untuk semua anggrek saya Hanya untuk anggrek yang sudah ada hamanya saja Itu pun saya rawat secara manual dahulu Maksudnya hama saya buang Atau bersihkan dengan tangan Tanpa pesticida atau anti hama dahulu Sebenarnya kalau anggrek sering kita cek Hama akan ketahuan lebih awal Jadi masih bisa kita bersihkan tanpa pesticida Karena menurut saya Ini menurut saya ya sahabat Jadi mungkin akan berbeda-beda Pendapat dari setiap orang Pesticida atau anti hama itu Tujuannya Membunuh atau membasmi hama Bukan untuk terserap oleh tanaman anggrek kita Karena pesticida selain bermanfaat Untuk pembunuh atau membasmi Hama pada tanaman Tapi berdampak kurang baik Pada lingkungan dan diri kita sendiri Apalagi digunakan secara rutin Kalau saya tidak berani Bagaimana dengan sahabat semua? Bebas ya Kembali lagi kepada pilihan masing-masing Jadi begitu sahabat ya Semoga kita semua sukses merawat anggreknya Saya rasa Sharing saya cukup sekian Untuk yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Kalau suka dengan video ini Silakan subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa loncengnya dihidupkan Agar dapat notifikasi video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax